Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu yang terhormat Baik di kesempatan ini Kembali kami ingin menyampaikan Sebuah informasi Namun bagi Bapak dan Ibu yang baru Menemukan channel ini jangan lupa tekan Tombol subscribe dan aktifkan juga Notifikasi loncengnya Agar Bapak dan Ibu sekalian tidak ketinggalan Informasi terbaru yang terupdate Tentunya setiap hari Nah Bapak dan Ibu jika sudah terima kasih Informasi pada kesempatan ini Yaitu mengenai Penghapusan ditunda Sampai Desember tahun 2024 Bagaimana nasib tenaga honor ke depan Nah baik Bapak dan Ibu Untuk mengetahui informasi selanjutnya Mari sama-sama kita simak informasi Dalam video berikut ini Komisi 2 DPR RI Berencana untuk melakukan penundaan Penghapusan tenaga honorir tahun 2023 Penundaan penghapusan tenaga honorir Yang rencananya dilaksanakan Bulan November 2023 Diusulkan agar ditunda Sampai akhir tahun 2024 Kebiakan penundaan penghapusan tenaga honorir Sampai Desember 2024 Diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Sam Surijal Beliau mengatakan Dalam proses perumusan revisi Undang-Undang ASN Pihaknya berencana menyematkan Sebuah pasal Agar proses penataan tenaga non-ASN Dalam salah satu pasalnya Kalau itu memang disepakati Kami akan jadikan Salah satu pasalnya itu Menyebutkan Agar beri tengkat waktu Sampai Desember tahun 2024 Lantas meski demikian Bagaimana nasib pegawai non-ASN ke depan Nah begini Kata Komisi 2 DPR RI Menanggapi hal tersebut Pak Sam Surijal Selaku Wakil Ketua Komisi 2 Menyebut Penundaan tersebut dilakukan Dengan tujuan Menghindari pemberhentian pihak Kemasang Beliau juga mengatakan Nantinya 2,3 juta pegawai non-ASN Yang sudah berada di data BKN Itu akan dialihkan menjadi ASN P3K Untuk proses menyelamatkan mereka Yang 2,3 juta orang Jadi itu jangka pendek Kami selesaikan masalahnya Jadi ada proses Pindah tenaga honorer Dengan P3K Dengan demikian Pihaknya juga menambahkan Setelah proses jangka pendek Atau pengangkatan honorer Menjadi ASN P3K Dilakukan Nantinya usai melewati Batas waktu pendataan non-ASN Yang rencananya direalisasikan Bulan Desember tahun 2024 Tidak boleh lagi Ada pegawai non-ASN Alias tenaga honorer Sebab sudah tergantikan statusnya Dengan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Nanti Nggak akan ada lagi Pegawai honorer Nanti mereka dibuatkan SKPJS Atau Penjabat Sementara Agar mereka Atau tenaga honorer itu Punya tanggung jawab mutlak Pegawai honorer Sudah tidak ada lagi Yang ada hanya P3K Ini ucap Pak Samsurisal Selaku anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia Nah Bapak dan Ibu Demikianlah informasi Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Bagi Bapak dan Ibu semua Di akhir video Admi ucapkan ribuan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton